Teman-teman sekalian, pada sore hari ini kita di Pangkalan Udara Halim Perenam Kusuma menyampaikan update terakhir mengenai informasi terkait dengan kecelakaan pesawat Suportu Kano di Lanut Abdoman Saleh, Malang. Kemarin kita tahu bahwa pada pukul 11.18 terjadi musibah, yaitu dua pesawat Suportu Kano dari Sekarang Udara 21, Malang, mengalami kecelakaan di lereng Gunung Bromo. Saya ulangi sekali lagi bahwa mereka, pesawat ini, dalam kondisi baik, penerbangnya baik. Ini bukan flight dari empat pesawat dengan delapan orang kru di dalamnya. Mereka semua menjalankan semua prosedur dengan baik, pre-take-off, pre-start engine baik. Kemudian take-off pada pukul 10.51 waktu Indonesia Barat. Pada pukul 11.18 mereka mengalami lost contact yang terjadi, faktanya itu. Saya bisa jelaskan bahwa mereka terbang formasi. Take-off satu per satu, setelah naik ke atas mereka bergabung menjadi satu kesatuan pesawat yang formasi. Formasi itu dekat sekali. Pada saat mereka climbing, mereka masuk ke awan, in-out, in-out, artinya awannya itu tipis-tipis saja. Namun, pada saat klaim juga, awan itu tiba-tiba menebal dengan pekat, sehingga bahkan pesawat yang dekat saja yang jaraknya hanya sekitar mungkin 30 meter, itu tidak kelihatan, karena sangat tebal. Dan para penerbang mengatakan blind. Blind atau kalau bahasa Indonesia buta, nggak lihat. Itu adalah prosedur. Dan prosedur ini yang menyelamatkan dua pesawat. Pada saat mereka tekan blind, mengasal otomatis sesuai prosedur, pesawat-pesawat saling menjauhkan diri. Pada saat mereka menjauhkan diri, terdengar suara LT atau machine locator transmitter, berarti ada sesuatu terjadi pada satu pesawat. Sejurus kemudian, saya tidak tahu berapa lama, baru ada suara lagi, LT lagi yang kedua. Tapi dua pesawat selamat karena melaksana prosedur, melepaskan diri dari formasi setelah masuknya awan yang tebal itu. Itu kejadiannya. Dan ini terekam semua di dalam FDR, apa namanya, flight data recorder, yang sebenarnya namanya bukan flight data recorder, karena ada istilah lain, tapi saya tidak cukup paham untuk, asetnya lebih teknis gitu. Kemudian, kita juga mendapat informasi dari rekan-rekan, aparat teritorial di daerah setempat, setelah dari masyarakat dan dari pecinta alam, yang betul memang hubungannya erat dengan pangkalan udara. Dan ini kita gerakkan pasukan untuk bergerak ke sana, dan kemudian helikopter juga. Sayang helikopter tidak bisa mendarat, karena cuacanya memang buruk dan tebal. Keunikan daripada cuaca ini adalah, kabut itu sebetulnya adalah awan, dan khusus untuk awan di daerah itu memang awan yang tebal. Dan akhirnya kita berhasil mengikuti jenazah, dengan bantuan dari penduduk setempat. Dan itu berjalan dengan cepat. Kami sangat apresiasi pada para teritorial, dan penduduk setempat yang telah membantu kami dalam evakuasi jenazah. Sehingga pada pukul 7, jenazah terakhir sudah bisa masuk ke pangkalan udara. Dan pada pukul 8, keempat jenazah sudah bisa disemayamkan di Skadron Udara 21. Jadi kita sudah bisa tenang lah. Mengenai pesawatnya sendiri, tadi pagi tim dari Puslaik Lambangja, Pusat Kelaikan dan Keselamatan Terbang Kerja TNI Angkatan Udara, bersama dengan tim dari Skatek atau Skadron Teknik di Lanut Abdurban Saleh, telah bersil mencapai kedua pesawat yang mengalami kecelakaan. Dan mereka telah mendapatkan beberapa data serta berhasil merekam informasi dan mencatat apa-apa yang terjadi di sana dan kemudian direkam. Untuk selanjutnya mengenai pangkai pesawat yang nanti akan direncanakan dibawa ke ini, tapi namun ini itu belakangan. Sementara yang penting adalah mengamankan informasi mengenai kecelakaan. Perlu kami sampaikan bahwa data dari Flight Data Recorder, khususnya Flight Data Recorder sudah ada berada di Lanut Abdurban Saleh. Mudah-mudahan bisa kita baca untuk bisa memberi penjelasan lebih lanjut apa yang terjadi pada penerbangan ini. Yang penting bagaimana kita merubah prosedur atau menambah prosedur. Bahwa ternyata prosedur sudah benar. Prosedur mengenai masuk ke dalam belain atau situasi di mana tidak bisa melihat karena cuaca sangat pekat, itu ternyata menyelamatkan dua pesawat lainnya. Akhirnya mungkin kita bisa menambah prosedur baru, sehingga kalau ada kejadian semacam ini bisa empat-empatnya selamat. Jadi tujuan daripada investigasi adalah memperbaiki prosedur, menambah prosedur, atau mengurangi hal-hal yang ini. Tujuannya untuk keselamatan penerbangan dan keselamatan misi.